Tadi kita juga sama-sama menyaksikan, diluncurkan atau dideklarasikannya Kota Cilegon sebagai kota lengkap. Kota Cilegon ini adalah kota ke-14, yang dideklarasikan menjadi kota lengkap di seluruh Indonesia. Ini juga akan memudahkan transformasi digital, karena kita ingin menerapkan sistem elektronik dalam rangka meningkatkan efisiensi layanan publik. Kepada rakyat, kita ingin segala sesuatunya lebih mudah, lebih cepat, lebih responsif, lebih murah. Yaitu Kementerian APR BBM saat ini aktif melakukan sertifikasi tanah wakaf melalui gerakan nasional sertifikasi rumah ibadah dan pesantren. Harapannya sertifikat wakaf ini dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Dan tentunya bukan hanya untuk masyarakat, tetapi bagi para pengelola, para penyelidikan, dan juga rumah-rumah ibadah. Terima kasih telah menonton!